Intro Tugas kepolisian telah berhasil mengamankan Hussein Alatas seorang tersangka atas kasus pencabulan terhadap pasiennya yang sedang berobat alternatif Kami Tumas, Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan modus yang digunakan tersangka adalah dengan membacakan doa kemudian menepuk badan korban yang mengakibatkan korban tak sadarkan diri lalu pada saat itulah tersangka kemudian melakukan aksi tindakan asusila kepada korban kini atas perbuatannya tersangka harus berhadapan dengan hukum karena melanggar pasal 290 KUHP tentang tindak pidana pencabulan dengan ancaman maksimal 7 tahun kurungan penjara dengan cara membacakan beberapa doa-doa kemudian menepuk, jadi menepuk bahu daripada si korban disitulah yang membuat korban ini tertidur jadi ditepuk dan membuat korban ini tertidur tetapi pada saat melakukan pencabulan tersebut korban tiba-tiba terbangun yang melaporin korban ini terbangun dan mengetahui ada sesuatu kejanggalan di salah satu bagian tubuh daripada korban yang dianggap alternatif kemudian berteriak dan melarikan diri setelah itu melaporkan kejadian ini ke Polda Bitor Dari Jakarta, Aulia Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!